Hi again everyone, welcome back again di Old Coins Update Old Coins Update hari ini kita bakal bahas coin phantom Before that kita bakal bahas matic Dan before kita bahas keduanya Gimana teman-teman, puasa hari pertama Waduh, semoga lancar ya Sampai buka puasa tadi Gak bolong, oke? Ini baru hari pertama, masih ada waktu Hampir 1 bulan untuk berjuang Semoga lancar terus Nah anyway teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam Pembahasan untuk matic dan juga phantom But before kita bahas itu Saya pengen sedikit update Dari sisi Bitcoin Dominance Dan, kalau kita lihat disini Kenapa sih perlu banget untuk kita update Bitcoin Dominance, karena memang ada hubungannya Dengan Old Coins ya, jadi kalau misalnya kita Pengen lihat Old Coins tuh bisa bergerak Lebih bebas, Bitcoin Dominance tuh Posisinya harus turun Meanwhile, Bitcoinnya bebas Gitu ya, kalau dia naik, Bitcoin Dominance Turun itu lebih bagus, biasanya Old Coins naiknya luar biasa lebih signifikan Jadi kalau misalnya teman-teman mau memperhatikan Bitcoin Dominance disini Apa sih yang saya lihat? Ini saya lihat gitu ya So far, Bitcoin Dominance Kalau kita lihat based on time frame 4 jam Saya ambil time frame yang lebih besar Karena gak akan saya bahas terus menerus Untuk Bitcoin Dominance ini So far yang saya perhatikan adalah struktur Jadi kalau kita lihat nih Memang sih, posisi Bitcoin Dominance Ikut terkoreksi Ngikutin dump yang terjadi pada Bitcoin Pada saat tadi malam setelah FOMC press conference Nah, permasalahannya adalah Kalau secara struktur Teman-teman bisa lihat disini This is the recent high And then this is the latest low Jadi kalau misalnya kita lihat disini Higher high, higher low ya Ada higher low dan higher high Kemudian, dia break Dia create higher high Dan after that Kita belum melihat nih Posisi untuk Bitcoin Dominance Itu sukses Break dari higher low-nya Kalau secara momentum Teman-teman bisa lihat juga Sorry, maksudnya secara area Di area ini juga terdapat area demand Ya, taunya dari mana Karena ini candle 4 jam Otomatis Posisi red candle Yang terbentuk disini Ini adalah Kita bisa asumsi Atau kita bisa pertimbangkan Itu adalah Proses akumulasi terakhir kali Before Bitcoin Dominance Akhirnya rebound lagi Bisa dilihat dari time frame 1 jamnya Lihat Market sempat tersideways And then boom Booster masuk dari area tersebut Jadi kita bisa berasumsi As long area tersebut Belum di break Berarti Bitcoin Dominance Masih punya possibility Untuk nanjak lagi Yang kita lihat saat ini Adalah proses koreksinya Dan koreksinya Bisa jadi sifatnya Hanya sementara aja Mungkin membentuk Semacam descending channel Atau Ya, pokoknya selama Bitcoin Dominance disini Belum break ya Dari area tersebut Maka kita masih bisa Mempertimbangkan Bahwa Bitcoin Dominance Itu masih bisa naik lagi Dan tentu saja Ini akan menjadi resiko Untuk altcoins Bisa turun lagi Gitu ya Nah ini Satu hal yang perlu kita Take note Tapi kalau misalnya Break dari demand zone Of course Yang terjadi pada altcoins Harusnya dia akan Cenderung naik ya Cenderung najat Tentu saja tidak relevan Karena tergantung juga Dari posisi Bitcoin Kalau misalnya Bitcoin Dominance turun Bitcoinnya juga turun Biasanya altcoinsnya Cuman sideways Nah jadi penting nih Teman-teman sekalian Bitcoin Dominance Harus turun Breakdown dari demandnya Meanwhile Bitcoin Itu harus Either itu sideways Atau cenderung naik Kalau dia sedikit naik aja Altcoins harusnya Cenderung positif Kira-kira seperti itu Alright So kita bakal masuk ke dalam Update untuk Matic dulu Before nanti kita akan Ngebahas untuk Phantom First of all Matic kemarin Closing lagi-lagi Dengan candle merah Ada rejection pada Exponential moving average 8 dan 21 Di time frame daily Nah sebenarnya ini Sekaligus mengkonfirmasi Rejection Atas penguatan yang terjadi Sehari sebelumnya Jadi kalau kita lihat disini Kemarin saya sempat Bahas sekilas Dan masih ada pembahasannya Yaitu Matic berpotensi Membentuk yang namanya Double bottom Karena kalau misalnya Kita lihat kemarin Setelah si V formation terbentuk Sayangnya Matic gagal Untuk break dari sideways-nya Dan alhasil Matic malah break down Dari sideways-nya Mengikuti Tekanan Sellers Pada Bitcoin Nah setelah Dia turun Somehow Di level yang sama Dengan level sebelumnya Itu mendapatkan Reaksi buyers Yang lumayan Massive Dan lumayan signifikan Nah kalau kita lihat Saat ini Untuk dia memvalidasi Double bottom pattern Maka Posisi pergerakan Saat ini Itu gak boleh dia break Dari recent low-nya Jadi kalau misalnya Teman-teman mau Lebih detail Tadi saya sempat Lihat ada possibility Saya katakan Ke teman-teman Advance ya Dimana Tadi sebelum Open sesi New York Memang kita melihat Secara bias Of everything still Sellers ya Everything still Bearish gitu loh Terutama untuk Matic Lain ceritanya mungkin Dengan Litecoin Yang memang Secara struktur Dia masih cukup Bullish Dan ada beberapa lagi Yang kita sempat Lihat juga Tadi selain LTC Apa lagi ya Yang saya sempat Lihat ya Ya pokoknya ada ya Teman-teman Karena saya berikan update Di Advance Oh sorry Satu lagi adalah FTM justru Yang kita akan bahas Hari ini Selebihnya Kalau kita lihat Kayak coin OP Dia udah breakdown Dan dia Ya masih bisa Dikatakan cukup bullish Meanwhile ada beberapa Yang seperti file coin Dia breakdownnya Udah lumayan signifikan Gitu ya Ada file Kemudian tadi Saya sempat Cek lagi Ini sharing Dari salah satu Member di Advance Yang kita Ada audio juga Sempat Kelihatan ada Possibility Untuk dia reject Ke bawah Tapi kemudian Dia break nih Dari trend lainnya Nah nanti kita harus Reassess lagi Dan saya akan Review lagi Untuk di share Kembali ke Group gitu Nah meanwhile Untuk posisi Di Matic saat ini Rising wage Terbentuk Breakdown And then a fake out Ini ngikutin situasi Pada US stock market ya Dimana Nasdaq Dan S&P 500 Hari ini Nanjak juga Cuman setelah testing Ke level supply Rejection kembali terjadi Karena memang di level yang sama Itu adalah aktivitas selling Yang terjadi kemarin Pada saat setelah FOMC press conference Nah saya pikir Skenario ini juga Lebih kurang bisa jadi Terjadi pada Market crypto gitu ya Kita perlu waspada Terhadap potensi Rejection Atau sellers Kembali menekan harga Nah kalau sekarang kita lihat Apa sih yang Menginvalidasi Skenario Untuk si Matic ini Bisa membentuk yang namanya Double bottom First teman-teman Kalau kalian zoom in Ke time frame 15 menit Kalian bakal lihat disini Ada struktur yang terbentuk Dan menurut saya Cukup rapi ya Karena kalau kalian lihat Pertama pada sesi Asia Sempat di break And then Kita retest lagi Terhadap area demandnya Yang ada di bawah disini ya Right before the price Shooting up Ya Break dari level ini Nah kemudian Di level yang sama Kita mendapatkan reaksi Reaksi tersebut Membawa Matic Rebound Cukup signifikan Dan testing kembali Ke area supply Yang terdapat pada Time frame Satu jam Area supply ini Adalah Area di mana Rejection Terjadi kemarin Dan tekanan sellers Masuk full Sampai dia ke bawah Gitu ya Jadi begitu retest Ada rejection lagi Di 15 menit Kita juga bisa lihat disini Posisinya Sudah break dari sini Which is Dia berhasil Mengangkat istilahnya Harganya dari Time frame yang lebih kecil Membentuk yang namanya Higher high Tapi di saat yang bersamaan Kita melihat selling pressure Masuk dengan massive Dan retest terjadi kembali Pada area demand Tepat di level Di mana buyers masuk Dengan kondisi yang cukup Powerful Gitu ya Nah pertanyaannya adalah Apakah Matic disini Mampu bertahan Atau teman-teman mungkin Ngelihat ini perspektifnya Dari sisi yang lain Mungkin seperti Inverse cup and handle Or maybe Bisa jadi Membentuk semacam Head and shoulders Nah ini adalah Satu yang perlu Diperhatikan Jadi kalau misalkan Untuk Matic Daripada kita bingung Saat ini Saya sih personally Tidak ada take action Untuk Matic Karena pertimbangan saya Adalah pertama Buyers kelihatannya Belum sukses Untuk make a move Ya Dia failed Break dari resistance Which means Ada selling pressure Masuk dari level tersebut Di saat yang bersamaan Ada buyers Yang masuk juga Dari level yang sama Dengan level Sebelum dia nanjak Nah secara tidak langsung Kalau kita zoom out A bit Ini adalah sideways Ya Ini adalah sideways Ini adalah range Gitu loh Jadi ideally Untuk kita Make a move Sebetulnya Adalah minimal Matic break dulu Either dari supply zonenya Atau dari resistance sebelumnya Jadi break and retest Nah retest inilah Yang menjadi peluang kita Untuk masuk Nah ini akan jauh Lebih better Ya Karena Menurut pandangan saya Market still questioning Ya Apa yang terjadi Pada kondisi saat ini Jadi overall Ya yang kita lihat Sebenarnya dia cuman sideways aja Cuman range aja Di dalam box kecil ini Ya Jadi between 1,16 Atau 1,08 Nah buat teman-teman yang mungkin Scalping Kalian mau manfaatkan Oke Kalau kayak gitu Ya bisa aja teman-teman Buy di bawah Sell di atas Tapi once harganya break Kalian harus siap Cut loose Gitu ya Nah itu kira-kira teman-teman Untuk update saya Sementara seputaran Simatic Nah sekarang kita coba Ngeliat di coin Yang menurut pandangan saya Dan mungkin sebagian teman-teman Di advance ya Kita ada kesepakatan Bukan kesepakatan Kita sepakat Sama-sama ngeliat FTM ini Punya possibility Cukup bullish Nah Time frame Daily dulu deh Kita cek ya FTM di time frame daily Sehabis harga retes Ke level Fibonum 1,8 Kita ngeliat reaction Pada buyers Lumayan masif Ya Dia create higher low And then dia create higher high Nah secara struktur Di time frame yang lebih besar Pun terlihat Bahwa buyers Itu mendominasi Nah kalau teman-teman Lihat lagi Dengan menggunakan trend line Pun sebenarnya Sudah break juga Terhadap si trend line nya So basically FTM itu adalah salah satu coin Yang lumayan oke lah Kalau saya bilang Dari sisi struktur harga Untuk kita melihat Apakah dia memiliki peluang Untuk kita buy Terlebih dahulu Untuk saat ini Secara short term Kemudian Teman-teman lihat Di EMA nya juga Sudah terjadi Yang namanya bull cross Antara 8 dan 21 Jadi pada time frame bullish Sorry Pada time frame daily I think everything's fine Karena teman-teman Lihat juga disini Let's say ini adalah Area resistance sebelumnya Dan sekarang sudah Merubah menjadi support Jadi ada konfirmasi disana Resistance become support Alright Kalau misalnya FTM berhasil nanjak Ke area berapa sih Kira-kira potensi targetnya Teman-teman mungkin Bisa mempertimbangkan Target terdekatnya Itu ada di kisaran level 0,57 70 dolar lah ya Lebih kurangnya Ya 0,5777 Biar bagus nih angkanya Nah itu pertama teman-teman Jadi kita melihat ya Ada pertimbangan Bahwa FTM ini Tampaknya lebih powerful Dibandingkan dengan yang lain Karena di candle yang terakhir aja Ketika yang lain meng-enggolf Seperti Bitcoin pun Candle dailynya Close dengan enggolfing Disini pada FTM Tidak ya Justru FTM closing Agak lebih tinggi Ya Dibandingkan dengan Open candle Pada hari sebelumnya Jadi so far FTM kelihatan cukup oke lah Dibandingkan dengan yang lain gitu Tapi kita nggak bilang ya Bahwa FTM akan Pasti nanjak gitu ya Ada beberapa Syarat atau beberapa Terms atau syarat Dimana FTM disini Bisa kita asumsikan Masih tetap dalam On track ya Untuk dia bullish gitu Reasonnya adalah Ini teman-teman Jadi kalau kalian perhatikan Di time frame 1 jam We have a strong break Setelah harga Testing di level 0,44 dolar Ya lebih kurangnya disini Ya 0,44 dolar Harga testing disana Dia nanjak Lumayan massive signifikan Dan dia create yang namanya Higher high Jadi ini adalah high sebelumnya Dia create higher high Itu ya Dari mana? Dari sini ya Jadi setelah harga turun Retest Dan kita mendapatkan Power yang cukup Massive setelahnya Nah lalu Prosesnya Kalau teman-teman lihat Itu terdapat Koreksi Membentuk semacam Falling wedge Berhasil break Membentuk V formation Oke Lalu proses sebelumnya Itu tampak terpullback ya Korektif Berhasil break But then After FOMC kemarin Boom ya FDM Failed untuk pump Nah Kalau teman-teman perhatikan disini Ada level yang saya tandai Dengan break ya Jadi kalau kita zoom in lagi Ke 15 menit Ini sebenarnya skenario nya Lebih kurang mirip-mirip Dengan metric Ada potensi terbentuk Yang namanya Double bottom Artinya lebih ke arah reaksi ya Yang ditimbulkan Pada saat FDM Ngetes level demand zone Level yang sama Dimana buyer sebelumnya masuk Itu lumayan Powerful ya Kita bisa katakan disini Lumayan powerful Karena setelah testing Di level tersebut Di 15 menit Kita bisa lihat ya Istilahnya Ada indikasi dimana FDM itu back to bullish Gitu ya Walaupun sebelumnya Kita bisa lihat disini Ini adalah area resistance Pada time frame Yang lebih besar Seperti di 1 jam Kita belum bener-bener Totally break gitu Jadi kalau saya bilang Disini kita belum clean ya Break nya belum clean Nah akan tetapi Teman-teman Boleh pertimbangkan juga Ada potensi terbentuk Inverse head and shoulders Disini Dan proses Pada 1 jam saat ini Itu adalah Termasuk testing Ke exponential moving average 21 nya Jadi somehow Kalau kita mampu close Dengan candle yang cukup strong Gitu ya Dia bertahan Di atas EMA 21 Belum lagi di 15 menit Kita bisa lihat Secara struktur Dia juga mampu bertahan Dari struktur bull nya Maka Sebetulnya FDM mungkin adalah Salah satu coin Yang bisa dipertimbangkan Apabila Koreksi pada bitcoin dominance Terjadi Maka harusnya FDM itu punya peluang Dia untuk nanjak ya Lebih tinggi Dibandingkan dengan Coin yang lain Untuk saat ini Karena secara struktur Ya kita sama-sama Bisa beri penilaian Bahwa Ya even ya Even teman-teman Turun disini Impulsive And then naiknya Corrective Tetap aja Kita perlu respect Dengan apa yang terjadi Pada time frame 15 menit Unless Syaratnya Yang tadi saya katakan Untuk si FDM Tetap bullish Adalah Dia harus pertahankan Demand di lower Time frame ini Ya At least untuk time frame Yang lebih kecil Ini bakal Mempengaruhi banget Nanti bagaimana Reaksi market Kedepannya gitu loh Karena kalau level ini Dia mampu bertahan Harusnya di satu jam pun Gak akan terlalu sulit ya Untuk dia berhasil break Terhadap resistance Yang ada pada Pergerakan sebelumnya Kira-kira seperti itu Dan apabila dia berhasil Maka next target Adalah resistance sebelumnya Di 0,53 Dan target yang untuk Mid termnya Itu ada di 0,577 Ya Sekiranya itu teman-teman Jadi kalau saya personally Mungkin Seandainya mempertimbangkan Untuk entry sekalipun Saya akan mempertimbangkan Untuk penempatan stop loss Ya Kalau misalkan saya Mungkin semi-semi swing Mungkin saya akan pertimbangkan Di bawah demand area Yang pertama Tapi kalau misalkan Saya pengen scalping Mungkin saya akan cari Entry point sedekat mungkin Dengan area demand zone ini Jadi saya cuma cari Kayak 1 banding 2 1 banding 3 And then exit gitu ya Karena saya gak expect Untuk market Bener-bener turns Untuk bisa Bener-bener totally bullish ya Ada beberapa persyaratan lagi Yang harus saya lihat ya Dan itu harus terpenuhi dulu Dalam artian Ya salah satunya sih Kalau saya personally Adalah ngelihat dari sisi fundamental Dan sentimen juga gitu ya Kalau misalkan fundamental Dan sentimennya memang mendukung Maka sebenarnya Bukanlah hal yang sulit lah Untuk market itu Bener-bener bisa back to bullish Tapi di kondisi saat ini Dengan fear yang ada Dengan bagaimana Istilahnya Ya kita tahu ya Terhadap resiko Yang kemarin Kita sudah sempat bahas Menurut saya Kita harus transaksi Mungkin Dengan lebih hati-hati aja Jadi teman-teman Istilahnya Kalau saya personally biasa Resikonya mungkin standarnya Di 2-3% Saya saat ini Masih stick dengan Resiko saya Yang istilahnya Lebih rendah gitu loh Saya jaga untuk transaksi saya Mungkin di angka 1% Sampai 2% dulu maksimal Ya mentok-mentok Saat ini saya transaksi Mungkin hanya di 1% aja Karena Ya kita tahu Saat ini Kondisi market Itu semua Bergantung dari sentimen Dan sewaktu-waktu Bisa aja kejadian Seperti Tron Atau TRX Dimana hari ini Lebih tempatnya kemarin Kita dapat kabar Bahwa TRX itu Dipermasalahkan lagi Sama SEC Dan Ya I think Ya itu bisa menjadi Satu buah warning Untuk kita juga Ya bertransaksi di crypto Saat ini Permasalahan kita itu Adalah diregulasi Jadi Stay safe dulu Everyone Jangan terlalu Berspekulasi Apalagi dengan margin besar Jadi please Hati-hati Dan Ya Kira-kira Itulah ya Yang bisa saya sampaikan Jadi untuk saat ini FTM Itu yang saya personally Sedang perhatikan Mudah-mudahan FTM disini Bisa menunjukkan Keperkasaannya ya Dan bisa bergerak Mungkin sedikit Berbeda dibandingkan Dengan yang lain So I hope It's Ya That's it teman-teman Untuk update saya Seputaran si Matic Dan si FTM I hope it helpful And I think That's all teman-teman I'll see you guys again In the next update God bless Untuk everyone Dan Sampai jumpa teman-teman Cheers guys Bye-bye